Suling Emas Naga Siluman, Jilip 18 Naga Sakti Gulun Pasir, bukan main. Apakah sekarang kau hendak mengatakan bahwa dia tidak terlalu tinggi? Apakah kau masih berani memandang rendah Nandini bertanya dan yang ditanya seperti orang kehabisan akal karena terkejutnya? Ah, siapa kira akan terjadi peristiwa aneh ini? Tidak kelirukah kalian? Benarkah jenderal muda itu putra naga Sakti Gulun Pasir? Dia telah diperkenalkan pada saat terakhir. Maka, dapat kau bayangkan betapa kaget dan bingungku ketika anak kita memberitahukan hal itu. Aku hanya seorang wanita Nepal, mana mungkin membicarakan hal ini dengan keturunan jenderal kau yang? Akan tetapi, mengingat bahwa orang tua jenderal itu adalah pendekar yang amat kenamaan, maka sebaiknya engkau yang menemuinya, Butai Hiap, sebagai sesama pendekar kiranya akan lebih mudah membicarakan urusan jodoh itu. Bu Sengkin mengangguk-angguk, akan tetapi alisnya masih berkerut. Akan tetapi aku tidak berani bertindak ceroboh. Sioklan anakku, benarkah engkau dan putra naga Sakti Gulun Pasir itu saling mencinta? Ditanya seperti itu, tentu saja jantung gara itu berdebar dan mukanya berubah merah sekali. Akan tetapi dia adalah keturunan orang gagah yang sejak kecil mengutamakan kegagahan, maka cepat dia membuang rasa malu itu dan memandang wajah pria yang menjadi ayahnya itu dan menjawab, Aku tidak tahu bahwa dia adalah seorang jenderal muda, lebih tidak tahu lagi bahwa dia putra seorang pendekar Sakti dan cucu seorang jenderal terkemuka. Pada waktu itu aku hanya mengenalnya sebagai seorang pemburu muda, ayah. Tidak peduli tentang itu, yang penting, apakah benar bahwa kalian saling mencinta? Aku, aku cinta padanya, ayah. Dan dia, apakah dia juga cinta padamu? Kukira begitulah. Eh, bagaimana ini? Cinta orang tidak anak baik. Apakah engkau tidak yakin benar bahwa dia cinta padamu? Aku yakin. Lalu mengapa engkau mengira-ngira saja? Apakah dia sudah menyatakan cintanya kepadamu dengan jelas, melalui kata-kata? Darah itu menggeleng. Habis bagaimana? Ayah, perlukah ku jelaskan hal ini? Seorang wanita akan dapat mengetahui apakah pria itu mencintanya ataukah tidak, melalui sinar matanya, melalui senyumnya, melalui suaranya, dan, dan, pendeknya aku yakin dia pun cinta padaku, ayah. Hem, kita tidak boleh ceroboh, anakku. Sekali aku, ayahmu ini, mengajukan perjodohan, haruslah diterima oleh pihak sana, karena kalau tidak, hal itu akan dapat menimbulkan kesan yang menghina, kecuali kalau pihak sana mengemukakan dua alasan, yaitu pertama, bahwa putera mereka tidak cinta atau jika dia sudah bertunangan dengan orang lain. Oleh karena itu, sebelum aku menemui naga sakti gulun pasir, hal yang selama hidupku belum pernah kuimpikan, aku harus yakin dulu bahwa pihak sana akan menerima. Jadi engkau mau mengurus perjodohan anak kita tanya Nandini dengan girang? Tentu saja, itu sudah menjadi kewajibanku. Semenjak soalan kecil, aku tidak pernah memperlihatkan kasih sayang sebagai seorang ayah, maka kini aku berkesempatan membuktikan sayangku kepada anak. Lalu apa yang akan kau lakukan? Kita bersama pergi ke kota raja. Ya, kita semua, aku, Soeklan, dan kalian bertiga. Kalau memang kalian bertiga sudah bertekad untuk hidup bersamaku, suka duka di petanggung rempat, mari kalian ikut bersamaku ke kota raja. Di sana, biar Soeklan bertemu dengan jenderal muda itu dan memperoleh ketegasan bahwa dia memang mencinta anak kita dan bahwa jenderal muda itu belum terikat jodoh dengan orang lain. Setelah ada ketentuan ini, barulah aku akan pergi menghadap pendekar sakti itu. Baik, ayah, aku setuju, kata Soeklan yang maklum akan maksud ayahnya itu. Hem, belum mau turun jugakah kamu yang berada di atas sejak senjata di tiba-tiba orang sibuk itu berseru sambil memandang ke atas. Cisian mendengar semua urusan yang dibicarakan di bawah itu dan hatinya terasa semakin berduka. Sambil menahan isak dia hendak meloncat turun, maka ketika tiba-tiba dia mendengar suara pria yang sesungguhnya adalah ayah kandungnya sendiri itu, dia seperti didorong saja dan cepat dia melayang turun dari atas genteng. Ada orang. Dan kau sudah mengetahui sejak tadi, mengapa diam saja Teng Cun Ciu berteriak dan wanita ini sudah berkelebat keluar melalui jendela untuk melakukan pengejaran. Khawatir kalau kekasihnya yang berhati keras dan berwatak ganas itu akan melakukan sesuatu yang lancang, Bu Seng Kin mengejar dan dua orang wanita lain bersama Soalan juga melakukan pengejaran. Keadaan di luar malam itu ternyata cukup terang karena bulan tersenyum di atas, seolah-olah mencertawakan olah manusia-manusia di dunia ini. Tidak ada segumpapun awan menghalangi senyumnya sehingga keadaan cukup terang. Nampaklah bayangan Cixian berlari-lari meninggalkan puncak itu, dikejar oleh mereka semua. Pengejar Cixian itu adalah orang-orang yang tinggi ilmunya, maka sebentar saja Cixian tersusul, apalagi karena memang darah ini tidak ingin berlomba lari. Dia terpaksa menghentikan larinya dan berdiri tegak menanti orang-orang yang mengejarnya itu. Diam-diam ia lalu mengerahkan tenaga dan ilmunya, terdengar suara melengking tinggi dari mulutnya yang menggetarkan seluruh keadaan sekeliling tempat itu. Mendengar suara ini, Bu Seng Kin mengeluarkan seruan heran, demikian pula Teng Chun Chiu karena mereka berdua mengenal hikang yang tinggi dan aneh. Dan ketika mereka semua tiba di depan darah yang berdiri tegak itu, mereka terbelalak kaget melihat betapa banyak ular berdatangan dari segenap penjuru dan sekarang mengelilingi tempat di mana darah itu berdiri, seolah-olah merupakan pasukan pengawal yang melindungi darah itu. Sedikitnya ada seratus ekor ular besar kecil berada di situ dan dari jauh masih nampak beberapa ekor ular bergerak datang. Agaknya semua ular yang berada di puncak dan sekitarnya telah memenuhi panggilan darah pawang ular itu. Teng Chun Chiu merasa seperti mengenal darah itu, akan tetapi begitu melihat Cisian, Nandini dan Siolan berseru heran. Cisian Nandini berseru. Sian Moi, engkau di sini? Mengapa engkau di sini dan mengapa engkau melakukan pengintian? Singkirkan ular-ularmu itu, Sian Moi, kita bukanlah musuh. Akan tetapi dengan sikap dingin Cisian lalu berkata, Pergilah kalian semua, aku tidak butuh dengan kalian semua. Pergi. Omi Tohut, bocah siluman ini berbahaya kata Gu Chui Bi yang merasa ngeri melihat begitu banyak ular yang seakan-akan melindungi darah itu. Hem, tak semudah itu, Nona Bu Seng Kin membentak. Dia tidak ingin mengganggu Nona Muda itu, akan tetapi dia tahu bahwa Nona Muda inilah orang pertama yang mendatangi pondoknya dan sejak tadi mengintai. Dia ini yang siang tadi berkeliaran menanyakan tempat tinggal Mugu Chui Bi berseru dan Bu Seng Kin merasa makin curiga, lalu dia bergerak maju hendak menangkap darah itu. Tetapi Cisian mengeluarkan suara melengking nyaring dan ular-ularnya bergerak menyerang semua orang itu. Terdengar jerit-jerit karena jijik, akan tetapi wanita-wanita yang lihai itu tentu saja tidak mudah menjadi korban ular dan mereka pun mengelak dan menendang atau menginjak ular-ular itu. Cisian sendiri mengamuk, menyerang orang yang berani mendekatinya dan karena yang berani menyerangnya adalah Teng Cun Ciu dan Bu Seng Kin, maka dia menerjang dua orang ini dengan kemarahan meluap-luap. Darah ini mengeluarkan seluruh ilmunya yang dipelajarinya dari si Tian Cho Ong. Akan tetapi dia berhadapan dengan Cui Beng Sian Li Teng Ciu Ciu dan Bu Tai Hiap yang memiliki ilmu silap tinggi, maka tentu saja dia terdesak hebat dan ular-ularnya pun banyak yang mati. Bahkan kalau saja Bu Seng Kin menghendaki, tentu dalam waktu singkat dia yang dikeroyok dua itu akan roboh. Akhirnya, semua ularnya mati dan Cisian yang melihat ini merasa begitu marah dan berduka sehingga dia menjerit dan tidak dapat mengelap ketika tangan Cui Beng Sian Li menampar ke arah leharnya. Melihat serangan dasyat yang mengancam nyawa darah muda itu, Bu Seng Kin cepat menyentuh lengan kekasihnya itu sehingga menyeleweng dan hanya mengenai pundak Cisian, namun cukup membuat Cisian roboh terguling dalam keadaan pingsan karena selain terkena tamparan itu, juga darah ini menderita tekanan batin yang hebat sejak dia tiba di pondok itu. Teng Cun Ciu memiliki watak yang sangat keras. Melihat betapa tamparannya disentuh oleh kekasihnya sehingga menyeleweng dan hanya mengenai pundak, hatinya tidak puas sekali. Budak siluman ini harus dibunuh dan dia pun sudah mengirim pukulan lagi ke arah tubuh yang sudah tidak bergerak itu. Cun Ciu, jangan Bu Seng Kin mencegah dan dia pun bergerak maju mengulur tangan untuk mendahului wanita itu, menyelamatkan nyawa darah itu. Duk, tiba-tiba ada sesosok bayangan berkelebat, sebuah lengan menangkis tangan Cun Ciu dan Bu Seng Kin sekaligus. Pendekar sakti dan kekasihnya yang juga berilmu tinggi itu terkejut bukan main sebab tangkisan lengan itu membuat mereka terdorong ke belakang sampai terhuyung. Ketika mereka memandang ke depan, sudah tidak ada apa-apa lagi di situ kecuali bangkai seratus lebih ular-ular mati. Tubuh darah muda yang tadi menggeletak pingsan itu pun telah lenyap. Eh, haha, kemana dia Bu Seng Kin berseru kaget. Aku hanya melihat bayangan berkelebat, kata Gu Cui Bi, Niko Witu. Nan Gini dan Sholan juga melihat berkelebatnya bayangan hitam dan mereka pun tidak melihat kemana perginya Cisian yang tadi terpukul roboh. Ahaha, telah muncul seorang yang memiliki kepandayan luar biasa hebatnya seru Bu Seng Kin dengan nada suara penuh kagum dan juga khawatir. Mudah-mudahan saja dia tidak salah paham, bukan maksud kita untuk mencelakai darah itu. Sungguh heran, siapakah darah itu, dan mengapa ia datang ke sini? Ayah, dia bernama Cisian Dan. Ah, aku ingat sekarang. Dia adalah gadis murid si Tian Coa Ong itu. Ya benar, gadis yang, ah, sekarang aku mengerti mengapa dia datang ke sini. Apakah engkau tidak sempat melihat wajahnya, Kin Koko tokoh wanita lembah suling emas ini menyebut kekasihnya Kin Koko, sebutan yang mesra. Tidak, aku tidak begitu memperhatikan wajahnya. Dia serupa benar dengan mendiang si Meloci, istirimu. Ah, benar, dia anakku sendiri. Mucisian, air, kenapa aku bisa melupakan dia sekali berkelebat, tubuh pendekar ini sudah lenyap. Ketiga orang kekasihnya hanya mengangkat pundak, maklum bahwa agaknya pendekar itu hendak melakukan pengejaran terhadap puterinya yang lenyap di bawah orang itu. Mereka lalu kembali ke dalam pondok. Tak lama kemudian Bu Seng Kin memasuki pondok dengan wajah muram. Dia kelihatan kecewa dan menyesal sekali. Dia lenyap tak berbekas. Orang yang membawanya sungguh memiliki kepandayan yang luar biasa sekali. Mungkinkah gurunya, si Tian Coa Ong yang membawanya pergi? Tidak mungkin. Aku pernah bertanding melawan kakek itu dan biarpun terus terang saja aku tidak mampu mengalahkan dia, akan tetapi sebaliknya dia pun tidak dapat mengalahkan aku. Sedangkan tangkisan tadi bukan main kuatnya, jauh lebih kuat daripada tenaga raja ular itu, kata Teng Cun Ciu. Bu Seng Kin menjatuhkan diri duduk di atas bangku sambil menarik napas panjang, nampaknya dah menyesal bukan main. Dan dia sudah sejak tadi mengintai di atas, ku diamkan saja. Ahaha, dia telah mendengar semuanya, tahu akan kematian ibunya, tentu dia merasa berduka, kecewa dan menyesal sekali. Ah, mengapa tidak dari tadi ku suruh dia turun? Hem, sesal kemudian tiada gunanya. Semua adalah salahmu sendiri. Karena itu, Bu Seng Kin, kau bertobatlah dan mintalah ampun atas semua dosa-dosamu. Semua yang terjadi adalah karena kesalahanmu sendiri, maka sekarang engkau memetik buah dari pohon yang kau tanam sendiri. Omito hutnikau Gucuwebi berkata dengan nada menegur. Pendekar itu hanya menarik napas panjang. Kemudian Gucuwebi, wanita Nikowitu, menggandeng tangan Nandini dan berkata, Marilah Nandini Cici, engkau dan puterimu sebaiknya ikut bersamaku, bermalam di kuilku yang cukup luas, tidak seperti gubuk ini yang terlalu sempit. Nandini mengangguk dan bersama Siolandia lalu bangkit dan berjalan menuju ke pintu bersama Nikowitu. Setibanya di pintu, Nikowitu berhenti dan menengok, lalu memandang ke arah Bu Seng Kin yang menampak bingung dan kepada Teng Cun Ciu yang duduk tenang saja di atas bangku, lalu berkata kepada pendekar itu, Bu Seng Kin, kalau malam nanti engkau tidak datang ke kuil menengok Cici Nandini, berarti engkau seorang laki-laki yang selain tidak punya budi juga tidak adil sama sekali dan tidak pantas mempunyai tiga orang istri. Setelah berkata demikian, dia lalu pergi bersama Nandini dan Syoklan. Hem, jangan khawatir, aku tentu akan datang menengokmu, Cumu Ibi. Bukan aku, melainkan Cici Nandini teriak Nikowitu dari luar, tetapi yang terdengar hanya suara tawa pendekar itu disusul padamnya lampu di dalam pondok itu. Sialan, dasar laki-laki matuk keranjang Cui Ibi Nikowitu mengomel dan melanjutkan perjalanannya bersama Nandini dan putrinya. Dua orang ini segera dapat akur karena mereka berdua maklum bahwa di antara tiga orang kekasih Bu Seng Kin, kepandayan Teng Cun Ciu paling tinggi dan mereka berdua masing-masing bukanlah tandingan wanita tokoh lembah suling emas itu. Oleh karena itu, mereka segera saling mendekati karena kalau mereka maju berdua, kiranya mereka akan mampu menandingi Cun Ciu. Pula, biar bagaimana rindu hati mereka terhadap Bu Seng Kin, kalau harus bermalam bersama-sama di pondok yang kecil itu, tentu saja mereka merasa malu, apalagi di situ terdapat syoklan. Sementara itu, diam-diam Seng Kin menjadi bingung dan mengeluh sendiri karena dia tahu bahwa bagaimanapun juga, malam itu harus mengunjungi kuil di mana dia tidak tahu bagaimana dia harus melayani tiga orang wanita yang seperti tiga ekor harimau betina yang kelaparan itu. Lempoh. Cisian merasa terapung-apung di angkasa gelap. Dia melihat seorang pria, ayah kandungnya, bersama seorang wanita yang tidak begitu jelas air mukanya, berjalan di sebelah depan, seperti melayang-layang. Ibunya, pikirnya, itulah ibunya yang berjalan bersama ayahnya. Tetapi tiba-tiba ayahnya melihat ke depan dan berlari meninggalkan ibunya, mengejar banyak sekali wanita-wanita yang tertawa-tawa genit. Ibunya lalu terhuyung dan terjatuh, melayang turun dari angkasa. Dia terkejut sekali, berusaha hendak lari mengejar sambil menjerit, Ibu. Ibu akan tetapi dia pun tergelincir dan jatuh tergelincir. Ibu. Sebuah tangan yang halus menjamah dahinya yang berkeringat dan agak panas. Ibu. Cisian mengeluh lirih dan tangan yang halus itu mengusap rambut di atas dahinya, dia merasa nyaman dan tidak begitu pening lagi, lalu tertidur kembali, sekali ini tanpa mimpi. Tak jauh dari situ nampak api unggun bernyala memberi cahaya yang cukup terang dan ternyata bahwa darah itu rebah di dalam sebuah goa yang besar, bertilamkan rumput kering dan berselimutkan jubah panjang. Seorang pria duduk bersilah di dekatnya dan setelah darah itu tidur pulas, pria itu memejamkan mati sambil terus bersilah sampai pagi. Pada keesokan harinya, ketika sinar matahari kemerahan telah mulai memasuki goa itu dari samping, Cisian mengeluh panjang kemudian membuka matanya. Dia mengejap-ngejapkan matanya sebab silau oleh sinar merah yang menerobos masuk dan menimpa lantai dekat kepalanya, lalu dia terbelalak keheranan ketika melihat bahwa dia berada di sebuah goa yang diketahuinya karena melihat langit-langit batu itu. Lalu dia menoleh dan melihat seorang pria duduk bersilah di sebelahnya, seorang pria yang berwajah tampan dan ramah, yang memandang kepadanya sambil tersenyum. Ah, ahaha, aku, aku masih mimpi, Cisian mengejap-ngejapkan dan menggosok-gosok kedua matanya. Tidak, Cisian, engkau tidak mimpi, kata pria itu dengan halus. Cisian terbelalak, lalu bangkit duduk, memandang kepada pria itu. Engkau, engkau Paman Kam Hong. Pria itu mengangguk dan tersenyum, lalu menambai kayu bakar sehingga api ungguan membesar karena hawa pagi itu amat dinginnya meski sinar matahari telah memasuki goa. Pria itu tentu saja dikenalnya baik-baik. Wajah itu tak pernah meninggalkan lubuk hatinya dan ternyata pendekar itu tidak berubah sama sekali setelah berpisah hampir lima tahun dengan dia. Masih seperti dahulu, tampan, pendiam dan tenang, begitu tenangnya. Tapi, tapi, mengapa aku disini? Bukankah aku dikeroyok? Engkau terlalu menuruti nafsu amarah dan engkau pingsan, maka ku bawa lari ke tempat ini, Cisian. Setelah merasa yakin bahwa dia tidak mimpi, tiba-tiba saja Cisian menutupi mukanya. Tidak terdengar isaknya, hanya pundaknya terguncang dan di antara celah-celah jari kedua tangannya mengalir air mata. Dia menangis. Akan tetapi dasar hatinya keras, dia menahan tangisnya sehingga tidak mengeluarkan bunyi. Kalau engkau sedang merasa berduka, kecewa dan penasaran, Menangislah, Cisian, menangislah, tidak ada yang mendengarmu disini, kata Kamhang yang memandang dengan penuh iba. Cisian menggeleng kepala dengan kedua tangan masih menutupi mukanya. Aku tidak mau menangis. Aku tidak mau menangis. Mereka, mereka telah membunuh semua ular itu dan kembali dia menunduk dan air matanya menetes-netes. Karena itu, lain kali janganlah sebarangan minta bantuan ular-ular untuk menghadapi lawan, Cisian. Apa sih kekuatan ular-ular itu kalau menghadapi orang pandai? Hanya bisa menakut-nakuti anak kecil saja dan sayang membuang nyawa ular-ular yang tidak bersalah apa-apa. Mendengar suara yang nadanya menegur ini, Cisian menurunkan kedua tangannya dan muka yang masih basah air matu itu dihadapkan kepada pendekar itu. Sepasang matu yang masih merah basah itu memandang tajam. Kau salahkan aku? Kamhang mengangguk. Sejenak Cisian memandang dengan penuh penasaran, akan tetapi akhirnya dia pun menangis, sekali ini melek dan bersuara. Kau, kau malah memarahiku, hu hu hu, ah, ibuku telah mati. Ayahku, ayahku, aku benci ayahku. Aku benci manusia itu, aku benci. Hu hu, aku tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Hem, masih ada aku, Cisian. Kau, kau malah memarahiku, hu hu hu. Diam-diam Kamhang merasa geliakan tetapi juga terharu sekali. Orang-orang yang sedang dikuasai perasaannya, baik itu perasaan terlalu girang, terlalu marah, atau terlalu duka, suka bersikap seperti kanak-kanak. Darah ini sekarang sudah dewasa, akan tetapi pada saat itu dikuasai oleh himpitan batin yang hebat. Perasaan kecewa, penasaran, marah dan duka menindihnya sehingga dia tidak mampu menguasai dirinya lagi dan bersikap seperti kanak-kanak, sungguh patut dikasihani. Maka dia pun lalu mendekati dan mengelus rambut kepala darah itu bagaikan sikap seorang paman yang menghibur seorang keponakannya yang masih nakal. Sudahlah, tenanglah, aku tidak marah padamu, Cisian, sama sekali tidak. Mendengar ucapan itu, dan merasa betapa tangan yang mengelus kepalanya itu amat lembut dan penuh perasaan sayang, Cisian menjerit lalu menyembunyikan mukanya pada dada pendekar itu, lalu menangislah dia sejadi-jadinya. Kamhang membiarkan saja karena hal itu amat baik bagi Cisian. Kekuatan yang mendorong perasaan marah atau duka amatlah kuatnya dan kalau tidak disalurkan keluar melalui tangis, akan terpendam di dalam dan selain dapat meledak menjadi pelampiasan marah yang berbahaya, juga amat berbahaya bagi kesehatan darah itu sendiri. Setelah menangis sesengguhkan tanpa mengekangnya, akhirnya Cisian merasa dadanya lapang sekali. Dia teringat betapa dia menangis di atas dada Kamhang dan membuat baju pendekar itu menjadi basah, maka cepat-cepat dia menjauhkan dirinya dan memandang kepada baju yang basah itu. Maaf, Paman, aku telah membasahi bajumu. Kamhang melihat bajunya dan tersenyum sabar. Baju basah bisa dijemur, Cisian. Yang penting, engkau tidak menyimpan perasaan dalam batin lagi. Nah, mari kita bicara sekarang. Cisian mengerutkan alis dan menarik napas panjang. Terasa hawa yang disedotnya itu memenuhi paru-paru sampai ke pusar, dan terasa dadanya nyaman sekali. Mengertilah diakini mengapa pendekar itu membiarkan dia menangis sepuasnya di dadanya tadi, dan dia merasa berterima kasih sekali. Aku sedih sekali mengingat nasib ibuku, Paman. Aku tidak tahu mengapa ibu dapat menjadi lemah begitu, padahal menurut penuturan ayah, ah, orang itu, ibu adalah seorang pendekar wanita. Aku belum tahu jelas mengapa sampai meninggal dunia begitu mudah, hanya karena sakit-sakitan. Tubuh seorang pendekar wanita mana mungkin sakit-sakitan begitu? Aku tahu, Cisian. Eh, ha, ha, bagaimana kau tahu? Kebetulan saja. Setelah membawamu ke sini, aku berjaga-jaga dan melihat ayahmu itu. Jangan sebut dia ayahku lagi. Aku benci mempunyai ayah macam dia. Membenci bukanlah sikap bijaksana dalam hidup. Lanjutkan ceritamu, Paman, apa yang kau lihat dan dengar? Ayahmu itu agaknya mencari-carimu, akan tetapi tanpa hasil dan diam-diam aku lalu membayanginya sebab aku ingin memperoleh keyakinan apakah benar kita tidak dikejar orang. Dan aku membayanginya sampai ke pondoknya di mana dia bicara dengan, Eh, ha, ha, wanita-wanita yang menjadi istrinya itu dan dia menceritakan bahwa ibumu yang bernama Simloci itu menjadi lemah dan sakit-sakitan semenjak dia dan ayahmu bertanding melawan gerombolan siluman di Sien Kiang yang terkenal dengan sebutan Hekimo, iblis baju hitam. Siapakah itu Hekimo? Aku sendiri belum pernah bertemu dengan mereka, akan tetapi sudah ku dengar nama mereka. Hekimo adalah perkumpulan, atau lebih tepat dinamakan gerombolan yang meraja lelah di daerah Sim Kiang. Selain berpengaruh dan mempunyai hubungan dekat dengan penguasa, juga gerombolan itu lihai bukan main, dipimpin oleh datuk-datuk kaum sesat dan memiliki pasukan yang kuat. Jadi ibu berpenyakitan setelah bertanding melawan mereka? Begitulah menurut penuturan ayahmu kepada seorang di antara istrinya, karena dalam pertempuran antara orang tuamu melawan gerombolan itu, mendiang ibumu menderita pukulan beracun dan pada waktu itu ibumu sedang mengandung. Hanya itulah yang ku dengar dari percakapan mereka dan aku lalu pergi karena merasa tidak enak mendengarkan pembicaraan suami istri. Kalau begitu, aku akan mencari Hekimo dan akan membasminya untuk membalaskan kematian ibu. Hem, jangan kira hal itu mudah saja, Cisian. Sepanjang pendengaranku, Hekimo merupakan gerombolan yang amat berbahaya dan sudah banyak pendekar-pendekar berilmu tinggi yang gagal dan bahkan menemui kematian ketika berhadapan dengan mereka. Bahkan ayah ibumu yang demikian lihai pun agaknya gagal. Aku tidak takut gagal, aku tidak takut mati. Kam Hang menahan senyumnya. Darah ini masih seperti dulu, pemberani dan keras hati sehingga amat mengkhawatirkan karena sikap seperti itu banyak mengakibatkan malapetaka kepada diri sendiri. Tapi, biarpun engkau berusaha, kalau sudah pasti bahwa engkau akan gagal, apa artinya? Engkau harus memperdalam ilmu kepandayanmu, dan untuk itu, aku mau membantumu, Cisian. Ingat, aku masih ada hutang padamu. Hutang? Hutang apa? Hutang ilmu. Lupakah kau akan ilmu yang kita bersama temukan pada tubuh jenazah kakek kuno itu? Aku masih harus mengajarkannya kepadamu dan engkau pun berhak mempelajarinya, karena kita berdualah yang menemukannya. Cisian mengerti bahwa apa yang dikatakan oleh pendekar ini memang benar. Biarpun tadinya dia merasa bahwa ilmu kepandayan yang dipelajarinya dari Cisian Cho Ong cukup tinggi, namun ternyata bahwa ilmunya itu masih jauh daripada cukup jika dia berhadapan dengan orang-orang pandai, juga ular-ularnya itu tidak ada artinya kalau dia bertemu dengan lawan tangguh. Dan dia percaya bahwa pendekar ini memang memiliki ilmu yang tinggi sekali, kalau tidak demikian, mana mungkin dapat melarikan dia dari tangan ayahnya dan istri-istri ayahnya yang demikian lihainya? Baiklah, Paman, aku akan belajar darimu. Nah, sekarang ceritakan apa yang telah terjadi denganmu semenjak kita saling berpisah. Kemanakah engkau pergi ketika kita berdua terdampar di lembah tanpa jalan keluar itu? Kau ingat ketika bukit itu longsor dan kita terasing di lembah salju? Aku sedang mencari burung dan aku lalu terpeleset jatuh ke dalam jurang. Hem, sudah kuduga begitu. Akan tetapi bagaimana engkau dapat tetap hidup setelah terjatuh ke dalam jurang yang sedemikian dalamnya? Aku ditolong oleh seorang kakek yang bernama Sitian Cho Aung. Paman, darah itu lalu menceritakan pengalamannya sampai dia diambil murid oleh kakek raja ular itu. Bagus sekali, engkau beruntung, selain dapat diselamatkan dari ancaman bahaya maut, juga masih menemukan seorang guru yang pandai. Pantas saja engkau pandai bermain-main dengan ular. Paman, hal itu belum seberapa penting. Yang kuanggap paling menarik dan penting adalah ketika aku diajak oleh guruku itu untuk menemui musuhnya di lembah suling emas, yaitu di luar lembah di mana tinggal musuh guruku. Di situ aku bertemu dengan seseorang yang tentu akan membuat Paman terkejut sekali, dan tak mungkin Paman dapat menduganya siapa. Di dalam hatinya, Kam Hang tertarik sekali, akan tetapi dia tetap nampak tenang dan tersenyum, seperti seorang dewasa mendengarkan penuturan seorang anak kecil saja. Siapakah dia yang kau maksudkan itu? Musuh guruku itu adalah Cui Beng Sian Li Teng Cun Ciu, seorang di antara, eh, istri ayah, wanita yang paling galak dan paling melihai yang hampir membunuhku malam tadi. Dia adalah seorang tokoh lembah suling emas dan ilmunya tinggi sekali. Hem, sungguh aneh sekali ada lembah yang bernama lembah suling emas. Aku pun tadinya merasa heran, Paman. Menurut guruku, lembah suling emas itu adalah lembah tempat keluarga yang amat sakti, yaitu keluarga suling emas. Hemkam Hang mengelus dagunya dan alisnya berkerut. Apa pula ini? Aku pun merasa penasaran, Paman. Bukankah Paman satu-satunya pendekar suling emas dan Paman memiliki sebuah suling dari emas? Juga Paman malah memiliki ilmu-ilmu peninggalan pendekar suling emas, namun di pegunungan Himalaya ada lembah yang yang bernama lembah suling emas dan menjadi tempat tinggal keluarga suling emas. Akan tetapi guruku tidak dapat bercerita lebih jelas. Akan tetapi Cui Beng Sian Li Teng Cun Ciu itu memang lihai bukan main sehingga suhuku sendiri hanya mampu mengimbangi dalam ilmu silap tanpa dapat mengalahkannya. Dan yang luar biasa adalah muridnya, Paman. Murid wanita itu? Bagaimana hebatnya? Dia itu bukan lain adalah YUHWI. Sekali ini benar-benar Kam Hang terkejut bukan main dan dia menatap wajah darah itu dengan metel, terbelalak. Akan tetapi hanya sekejap saja karena dia sudah bersikap biasa kembali, tenang dan agak dingin. Sungguh-sungguhkah engkau, Cisian? Mengapa tidak, Paman? Aku malah sudah menegurnya dan mengingatkan dia akan namamu. Dan, ah, sungguh aku tidak mengerti akan sikap istrimu itu, Paman. Mengapa dia begitu, ah, agaknya begitu membencimu dan tidak peduli kepadamu. Aku sudah menegurnya, mengingatkan dia tentang engkau, akan tetapi dia malah marah-marah. Dan tahukah engkau apa yang terjadi? Gurunya, si Cui Beng Sian Li itu, mengadakan perjanjian dengan Suhoku, si Tian Coa Ong, untuk mengadukan murid-murid mereka, yaitu YUHWI itu dan aku, setelah belajar lima tahun lamanya. Coba pikir, bukankah perjanjian itu gila? Kam Hong menarik napas panjang. YUHWI adalah calon istriku, ikatan jodoh antara kami telah disahkan oleh orang-orang tua yang menjadi wali kami. Dia belum menjadi istriku, akan tetapi menurut keputusan wali-wali kami, kami harus saling berjodoh. Di manakah dia, Cisian? Aku harus menemuinya. Hem, Paman Kam Hong. Kalau dia tak mau, apakah akan dipaksa menjadi istrimu? Justru aku harus menemuinya untuk membicarakan urusan kami itu. Selain itu, aku pun ingin sekali berkenalan dengan keluarga yang tinggal di lembah suling emas itu, Cisian. Baik, aku akan mengantarmu ke sana, Paman. Akan tetapi dengarkanlah lanjutan ceritaku. Cisian lalu menceritakan tentang semua pengalamannya, betapa dia setelah belajar empat tahun dari si Tian Choaong lalu meninggalkan pertapaan burunya itu dan hendak mencari Kam Hong atau Lau Piao Su untuk menanyakan di mana adanya orang tuanya seperti yang diceritakan oleh kakeknya kepada Piao Su itu. Kemudian betapa dia terlibat dalam perang dilagak, tentang Jenderal Kau Chin Leong, tentang Soe Lan, Panglima Wanita Nandini dan lain-lain sampai kemudian perang berakhir dengan kekalahan di pihak tentara Nepal dan dia mendengar tentang tempat timbal ayahnya dari Lau Piao Su yang tewas karena luka-lukanya. Begitulah, aku bertemu dengan ayahku, akan tetapi dalam keadaan yang sama sekali tidak menyenangkan hatiku dan aku tidak sudi bertemu dengan dia. Sekarang, kau ceritakan pengalamanmu semenjak kita berpisah, Paman. Mari kita berangkat, Cisian. Di dalam perjalanan nanti akan ku ceritakan semua itu kepadamu. Mereka melakukan perjalanan lagi, seperti lima tahun yang lalu. Hanya bedanya, kini Cisian bukan lagi anak-anak, bukan lagi anak perempuan 13 tahun, melainkan seorang darah remaja yang sudah berusia 17 tahun, seorang darah remaja yang amat cantik dengan tubuh yang padat meranum, seperti setangkai bunga yang sedang mulai mekar. Diam-diam Tam Hang harus mengakui bahwa dia kagum sekali kepada darah ini, kagum akan kecantikannya yang sukar dicari keduanya itu, dan diam-diam dia merasa amat bergembira dapat bertemu kembali dengan Cisian dan dapat melakukan perjalanan bersama kembali. Lenyaplah segala rasa kesunyian dan melangsah sebagai akibat perpisahan dengan YUHWI semenjak dia bertemu dengan darah ini kurang lebih lima tahun yang lalu. Sebaliknya, setelah kini berjumpa dengan Kam Hang hati Cisian merasa begitu ringan dan gembira. Semua kekecewaan dan rasa penasaran, semua rasa duka yang tertimbun sejak kekecewaannya menyaksikan hubungan antara Sioklan dan Chin Leong sampai kepada kenyataan yang amat pahit dari keadaan ayah kandungnya, kini lenyap tak berbekas dan wajahnya yang jelita itu berseri-seri. Dia lupa sama sekali kepada bayangan Chin Leong yang tadinya amat dikaguminya itu, dan dia merasa bergembira sekali, gembira dan puas seolah-olah dia memperoleh kembali sesuatu yang hilang dari lubuk hatinya. Seperti juga dulu, mereka melakukan perjalanan melalui gunung-gunung yang tinggi, lembah-lembah yang dingin dan puncak-puncak bukit yang tertutup es. Seperti juga dulu, Kam Hang yang bersikap pendiam dan tenang, bahkan agak dingin itu, seperti gunung es menghadapi api karena sikap Cixian sebaliknya daripada dia. Darah ini, panas dan penuh semangat, penuh gairah hidup dan selalu jenaka, kocak dan gembira, agak kenakal-nakalan sehingga mulai mencairlah gunung es dalam hati Kam Hang itu. Sambil melakukan perjalanan senaknya, Kam Hang bercerita tentang pengalamannya semenjak dia berpisah dari Cixian. Akan tetapi tidak banyak yang dapat diceritakan. Seperti kita ketahui, ketika Cixian tergelincir ke dalam jurang yang mengelilingi Pulau Salju terpisah dari tempat-tempat lain itu, Kam Hang merasa amat kelilisah, khawatir sekali dan berduka. Dia mengira bahwa tentu darah itu telah tewas tergelincir ke dalam jurang. Akan tetapi dia tidak dapat berbuat sesuatu. Biarpun dia sudah berusaha keras untuk mencari jalan turun, namun dia mendapatkan kenyataan yang makin mendukakan hatinya bahwa tidak mungkinlah menuruni tempat itu dan siapa yang tergelincir ke bawah yang tidak nampak dasarnya saking dalamnya itu, agaknya tidak mungkin dapat diharapkan akan selamat. Pendekar itu selama beberapa hari termenung di tepi jurang, penuh kedukaan dan hampir dia menangis kalau teringat betapa gadis cilik itu kini telah mati. Batinnya yang sudah tertekan selama bertahun-tahun dengan lenyapnya YUHWI, kini bertambah berat dengan dugaan bahwa Cixian telah mati tergelincir ke dalam jurang. Sampai hampir sepekan dia merenungi keadaan yang menyedihkan itu, akan tetapi akhirnya dia sadar bahwa membiarkan diri tendalam ke dalam kedukaan merupakan hal yang tidak baik sama sekali, maka dia lalu menyibukkan diri dengan latihan ilmu yang baru saja dia peroleh dan pelajari dari catatan di tubuh jenazah tua. Dan ilmu itu memang hebat bukan main, merupakan ilmu yang amat tinggi, sakti dan penuh rahasia. Ilmu meniup suling berdasarkan sinkang yang luar biasa tingginya itu dipelajarinya dengan amat susah payah, kemudian dia melatih pula ilmu pedang kim siau kiam sut yang dilakukan dengan suling. Selama setahun lebih kiam hang terasing di tempat itu, tidak memperoleh kesempatan untuk keluar dari tempat itu. Kemudian, setelah pergantian musim, puncak bukit di atas longsor dan jutaan ton es batu tanah dan salju menutup jurang sehingga tempat itu kembali tertutup dan dia dapat keluar dari pengasingan itu. Maka dipilihnya lah tempat yang amat baik untuk melatih ilmu, di lereng sebuah puncak yang subur, tidak seperti di tempat pengasingan itu yang hanya terdiri dari batu es dan salju yang amat dinginnya. Di tempat ini, kiam hang melanjutkan latihannya setelah beberapa hari dia mencari-cari di sekitar tempat pengasingan itu dan tidak berhasil menemukan Cixian, bahkan tulang kerangkanya pun tak dapat ditemukannya. Dia menduga bahwa tentu gadis cilik itu telah tertimbun es dan tidak mungkin ditemukan lagi kerangkanya. Selama tiga tahun kiam hang memperdalam ilmunya sampai dia berhasil menguasai ilmu-ilmu itu, walaupun untuk bersuling tanpa suling dia masih belum sanggup melakukannya. Akan tetapi, kini dia dapat menyeling tanpa menutup lubang-lubang sulingnya dan dapat menyanyikan lagu apapun juga melalui sulingnya tanpa memainkan jarinya. Bahkan dia dapat mainkan ilmu pedang Kim Siow Kiam Sud, ilmu pedang suling emas, sedemikian rupa sehingga sulingnya mengeluarkan suara berlagu merdu. Kemudian dia meninggalkan tempat pertapaannya untuk melanjutkan usahanya mencari YUHWI, dan dalam perjalanan inilah dia mendengar tentang perang yang terjadi di Lagat, dan tentang pasukan pemerintah yang terkepung dilembah oleh pasukan-pasukan Nepal. Kedatangannya tepat sekali, karena pada waktu itu, pasukan kerajaan Cheng dibantu oleh pasukan Tibet dan orang-orang Kang Ou yang lihai sedang mulai dengan gerakan mereka. Melihat betapa pasukan yang terkurung itu mulai membuka bendungan sehingga air dari puncak membanjir, disusul gerakan pasukan yang terkepung itu untuk membobolkan kepungan, Kang Hang segera turun tangan pula membantu, diam-diam dia mengamuk dan mengacaukan pasukan Nepal yang mengepung, seperti yang juga telah dilakukan oleh si jari maut Wan Tek Hoat. Akan tetapi karena mereka berdua itu bergerak di kanan-kiri air bah, jadi terpisah, maka mereka tak saling jumpa. Setelah melihat betapa pasukan pemerintah Cheng berhasil merebut Lagat, Kang Hang tak mencampuri perang tadi dan dia menyingkir tanpa memperlihatkan diri. Tetapi dia melihat panglima wanita Nepal bersama seorang darah melakukan perjalanan tergesa-gesa dan diam-diam dia membayangi mereka dari jauh sampai ke pegunungan Kong Ma'ala. Demikianlah, tanpa tersangka-sangka olahku, aku dapat bertemu denganmu, Cisian, pendekar itu mengakhiri ceritanya. Mula-mula aku memang pangling, apalagi ketika melihat seorang darah memanggil ular-ular itu. Aku hanya ingin menolongnya karena dia dikeroyok oleh orang-orang yang demikian lihainya, dan baru aku mengenalmu setelah aku membawamu ke dalam goa itu. Dan aku merasa seperti dalam mimpi begitu membuka matu dan melihatmu, Paman. Akan tetapi sekarang, setelah aku yakin bahwa kita benar telah berkumpul kembali, aku merasa seolah-olah perpisahanku denganmu selama hampir lima tahun itu hanya mimpi belaka. Kam Hang tersenyum karena ucapan itu sama benar rasanya seperti yang berada dalam hatinya. Dia seolah-olah tak pernah berpisah dari Cisian, seolah-olah semua yang dialaminya sendiri tanpa Cisian selama ini hanya sebuah mimpi saja. Gadis itu bersilap dengan cepatnya. Gerakannya gesit bukan main, pukulan-pukulannya mendatangkan angin bersuitan dan daun-daun pohon di sekitar tempat itu bergoyang-goyang, bahkan ada yang rontok tertiup angin pukulan kedua tangan dan kakinya yang berloncatan ke sana-sini seperti seekor burung yang sedang berlagak di pagi hari itu. Pagi hari itu cerah dan indah sekali dan lapangan rumput itu amat bersih, kehijauan, segar, hening tidak nampak seorang pun manusia lain di situ. Gadis itu memang lihai sekali karena dia ini bukan lain adalah YUHWI. Usianya sudah 28 tahun, akan tetapi dia nampak masih muda, agaknya hanya 22 atau 23 tahun. Pakainya yang serba merah muda itu membuat dia nampak lebih muda daripada usia yang sebenarnya. Dan memang gadis ini lihai bukan main. Apalagi sekarang setelah dia menjadi murid tersayang dari Cui Beng Sian Li Teng Cun Tiu yang sakti, tentu saja kepandainya meningkat dengan amat pesatnya. Dulu pun dia telah merupakan seorang pendekar wanita yang amat lihai, yang terkenal dengan julukan Ang Sio Chia karena pakaiannya selalu kemerahan. Dari gurunya yang pertama, yaitu Heksin Tawong Si Raja Maling, dia telah mewarisi ilmu silat yang tinggi, bahkan ilmunya yang disebut Kiam Tusin Chiang, tangan sakti pedang dan golok, amat hebatnya. Dengan tangan kosong dia mampu memutuskan benda-benda keras bagai disabat dengan pedang atau golok saja. Di samping ilmu Kiam Tusin Chiang ini, dia pun terkenal pandai melakukan penyamarannya, dan pandai pula dalam ilmu mencuri atau mencopet, kepandain khas dari Heksin Tawong. Seperti telah kita ketahui dari cerita jodoh Raja Wali, hati gadis ini merasa kecewa bukan main. Sebagai seorang darah jelita, dia pernah jatuh cinta. Dia jatuh hati kepada seorang pendekar sakti, yaitu pendekar siluman kecil, atau sumakian bu putra dari pendekar super sakti majikan Pulau Es. Akan tetapi cintanya bertepuk tangan sebelah, pendekar yang dicintanya itu ternyata mencinta darah lain sehingga hati gadis ini menjadi hancur dan patah-patah. Kemudian YU HWI mendengar tentang rahasia dirinya, bahwa ia adalah cucu dari Syai Cukai Ong YU Kongtek dan bahwa sejak kecil dia diculik oleh gurunya si Raja Maling. Hal ini tidak menyusahkan hatinya, akan tetapi betapa kaget hatinya ketika dia mendengar bahwa sejak kecil dia telah ditunangkan dengan seorang anak laki-laki yang bukan lain adalah Siau Hang atau Kam Hong, pemuda yang sudah dikenalnya, bahkan pemuda yang tanpa disengaja pernah membuka rahasia penyamarannya pada saat itu sebagai seorang pemuda. Maka, karena malu terhadap Kam Hong, juga karena berduka mengingat bahwa hatinya telah jatuh cinta kepada siluman kecil, YU HWI kemudian melarikan diri, meninggalkan kagetnya, dan mengambil keputusan tidak mau kembali lagi. Dia telah gagal cintanya dengan siluman kecil, dan dia tidak sudi dikawinkan dengan orang lain, apalagi yang bukan pilihannya sendiri, sungguh pun harus diakuinya bahwa tunangannya itu adalah seorang pemuda yang hebat pula. Dia sudah terlanjur malu dan tidak mau kembali lagi. Dan di dalam perjalanannya itulah dia bertemu dengan Cui Beng Sian I Iteng Cunciu dan diambil sebagai murid. Hatinya menjadi girang sekali, apalagi saat ia diperkenalkan dengan keluarga sakti yang menjadi penghuni lembah suling emas. Hatinya kagum bukan main, terutama sekali kepada seorang di antara para tokoh lembah itu, yang masih terhitung susoknya, paman seperguruannya, yaitu yang bernama Cukeng Bu, pemuda sakti tinggi besar dan gagah itu. Dia merasa kagum bukan main terhadap keluarga yang amat sakti itu, terutama para paman gurunya yang menurut subonya bahkan lebih lihai daripada subonya sendiri yang sudah amat dikaguminya itu. Selama beberapa hari ini, subonya nampak murung saja, tetapi hatinya girang karena subonya mengatakan bahwa pelajarannya telah tamat, dan bahwa waktu yang lima tahun itu sudah hampir tiba dan dia akan harus berhadapan dengan murid si Tian Cho Aung untuk memenuhi janji dua orang yang bermusuhan secara aneh itu, untuk menentukan siapa yang lebih unggul. Dahulu, dalam pertempuran mati-matian antara Cui Beng Sian Li Teng Cun Ciu dan Si Tian Cho Aung, tiada yang kalah atau menang, kepandaian mereka seimbang. Maka kini, murid-murid mereka yang akan menentukan siapa yang lebih unggul di antara mereka. Y.U.H.W.I. merasa girang, bukan hanya karena dia akan bertanding mewakili subonya, melainkan karena dia telah bebas dan setelah melakukan pertandingan itu, dia boleh turun gunung atau pergi dari tempat itu, melanjutkan perjalanan atau perantauannya. Dan dia sudah merasa rindu untuk kembali ke timur, ke dunia ramai. Akan tetapi, harus diakui bahwa ada sesuatu yang membuat dia merasa berat meninggalkan lembah suling emas, dan selama berbulan ini wajah yang gagah dari susoknya sering muncul di alam mimpi, menggerakkan gairah di dalam hatinya yang sudah lebih dari dewasa, bahkan yang sudah agak terlambat itu, mengingat usianya sudah 28 tahun. Pagi hari itu, dalam cuaca cerah dari hari yang indah itu, Y.U.H.W.I. bersilap dengan tangan kosong, berlatih sebaik-baiknya dan dia merasa girang karena dapat bergerak dengan lancar sekali dan merasa yakin bahwa dalam mewakili subonya, dia tentu akan dapat mengalahkan anak perempuan murid si Tian Cho Aung yang bicara lancang tentang kamhang itu. Setelah dia berhenti bersilap dan menghapus keringat di lehernya, tiba-tiba terdengar tepuk tangan. Y.U.H.W.I. terkejut bukan main. Kalau ada orang mampu datang ke tempat itu tanpa diketahuinya, tentu ilmu kepandayan orang itu tinggi bukan main. Akan tetapi ketika dia menoleh dengan kaget dan melihat siapa yang bertepuk tangan itu, wajahnya berseri dan kedua pipinya berubah kemerahan. Aih, kiranya Sam Susyok, Paman Guru ketiga, Ah, gerakan ku amat buruk, harap Susyok jangan mentertawakan, katanya dengan sikap agak genit, tersenyum manis dan mengerling tajam. Pria yang tinggi besar dan telah berusia sekitar 35 tahun itu tersenyum dan meloncat turun dari atas sebuah batu besar di mana di atas di berdiri, menghampiri gadis itu dengan pandang mata penuh kagum. Sungguh mati, YUHWI, aku tidak mentertawakan. Gerakan-gerakanmu tadi lincah dan hebat, dan amat manis sekali, sungguhpun aku melihat adanya beberapa kelemahan yang agaknya tidak nampak oleh subomu. Ahaha, betulkah Sam Susyok? Harap Susyok sudi memberi petunjuk kepada aku. Harap Susyok ingat bahwa beberapa hari lagi aku harus menghadapi murid si Tian Coa Ong yang mewakili subomu untuk mengadu kepandayan seperti janji mereka lima tahun yang lalu. Pria itu menarik napas panjang. Ahaha, to aso, subomu itu selalu menuruti hati panas sehingga suka berjanji untuk mengadu ilmu. Mempelajari ilmu silat bukan untuk diadu seperti ayam jago atau jangkerik. YUHWI tersenyum. Betapapun, janji tetap janji dan apa jadinya kalau subomu melanggar janjinya? Sam Susyok, berlakulah baik untuk memberi petunjuk agar supaya aku dapat memperbaiki kekurangan atau kesalahan itu. Susyok tidak ingin melihat aku kalah dalam pertandingan itu, bukan? Tentu saja tidak. Nah, dalam jurus ke-11 dan ke-12, juga jurus ke-19 dan ke-20, kau terlalu menekankan kepada penyerangan, terlalu bernafsu sehingga kau melalaikan pertahananmu hingga pada bagian-bagian itu pertahananmu amat lemah dan mudah sekali dimasuki lawan. Ah, begitukah, Susyok? Akan tetapi menurut Subo, permainanku sudah sempurna, kata YUHWI dengan kaget. Mari kita coba. Kau seranglah aku dengan jurus ke-11 itu. Karena maklum betapa lihainya Susyoknya, yang genteng dan gagah ini, yang menurut Subonya memiliki tingkat kepandayan lebih tinggi dari Subonya, dan karena dia akan memperoleh petunjuk, maka YUHWI menjadi girang dan tanpa ragu-ragu kemudian dia mengerahkan tenaganya dan menyerang sambil berseru, awas Susyok. Jurus ke-11 disebut Leng Hang Tong T, Angin Selatan Getarkan Bumi, dilakukan dengan pukulan tangan kiri yang disambung dengan langkah kaki kanan ke depan lalu kaki kiri menyambar dari samping dengan jalan memutar. Gerakan yang amat cepat dan tidak tersangka oleh lawan, berbahaya sekali. Pinggang kananmu terbuka kata Kang Bu. Dan dengan memutar tubuh, setelah mengelap dan menepuk kaki yang menendang, tahu-tahu tangannya sudah mencengkeram ke arah pinggang kanan YUHWI. Tentu saja tidak dialanjutkan, hanya jari-jari tangannya menyentuh pinggang itu, menimbulkan rasa geli. Seharusnya tangan kananmu merapat ke pinggang, seperti ini dengan jelas Kang Bu lalu memberi contoh dan memegang tangan kanan YUHWI, merapatkan di pinggang. Mengerti kah engkau? Setiap serangan sudah tentu membuka sebagian dari tubuh kita, dan hal itu akan dipergunakan oleh lawan yang tangguh untuk mencari titik kelemahan kita, dan oleh karena itu, di samping penyerangan kita harus mengenal titik kelemahan sendiri sewaktu menyerang dan sedapat mungkin melindungi kelemahan itu. YUHWI mengerti dan mengulang jurus itu sampai beberapa kali sehingga Kang Bu mengangguk-angguk puas. Nah, sekarang coba seranglah aku dengan jurus ke-12, katanya pula. Baik, nah, awas susyok. Haik! Jurus ke-12 ini memang seharusnya dilakukan dengan bentakan nyaring. Jurus ini disebut siahang hai bun, angin bawah membuka pintu. Serangan ini lebih hebat daripada tadi karena tiba-tiba darah itu merendahkan tubuhnya dengan menekuk kedua lututnya dan kedua tangannya mendorong dari bawah ke atas dengan kekuatan hebat karena didasari tenaga sinkang yang amat kuat sehingga angin pukulannya menyambar dasyat. Namun tiba-tiba tubuh Kang Bu meloncat ke atas, berjungkir balik dan kedua tangannya dari atas melakukan dua pukulan, yang kiri menusuk ke arah matu YUHWI sedangkan yang kanan mencengkeram ke arah ubun-ubun. Ayuh YUHWI terkejut sekali dan cepat dia membuang tubuh ke belakang dan bergulingan, mukanya berubah pucat. Kang Bu sudah berdiri di depannya sambil tersenyum. Bagus sekali kira engkau tadi menyelamatkan diri. Akan tetapi hal itu tidak perlu karena apa kau kira aku hendak mencelakakan engkau dengan sungguh-sungguh. Aku, aku kaget, susyok, kata YUHWI dan dia pun tersenyum malu-malu ketika Kang Bu membantunya membersihkan pakaiannya yang terkena tanah ketika tadi dia bergulingan. Nah, engkau lihat betapa berbahayanya jika engkau mencurahkan seluruh tenaga dan perhatianmu untuk menyerang di jurus ke-12 itu. Memang jurus ini merupakan jurus berbahaya bagi lawan, akan tetapi kalau lawanmu memiliki ginkang yang tinggi dan melihat keterbukaan bagian kepalamu, engkau sebaliknya akan terancam bahaya. Oleh karena itu, pada saat memukul, perhatikan gerakan musuh, kalau dia membalikan keadaan dengan melomcat dan mengancam kepalamu, kau tinggal melanjutkan pukulan itu ke atas, mendahulunya, dan menghantamnya dari bawah. Mengerti kah engkau? Baik, aku telah mengerti dan terima kasih. Sam Susyok. Memang engkau benar sekali, Susyok. Sekarang jurus ke-19 dan ke-20. Kedua jurus itu merupakan jurus yang bergandengan, yaitu si Hang Chuan In, Angin Barat Menerjang Awan, yang lalu disambung dengan Pak Hang Seng Tian, Angin Utara Naik Langit, dan merupakan dua jurus terampung dari ilmu silat Pat Hang Sien Kun, ilmu silat delapan penjuru angin, itu. Cobakah serang aku dengan dua jurus yang bersambungan itu? Baik, Susyok. YUHWI kemudian menyerang. Gerakannya cepat bukan main, kedua tangan bergantian melakukan pukulan sambil meloncat, lalu dengan kedua kaki ditekuk dua tangannya menyambar ke depan ke arah leher dan pusar lawan. Lihat dadamu terbuka terdengar Susyoknya itu berkata dan kedua tangannya telah terpentang oleh tangkisan dan tangan Susyoknya yang besar dan kuat itu tiba-tiba telah mencengkeram ke arah dadanya, hampir saja menyentuh buah dadanya, akan tetapi Kang Bu sudah cepat menarik kembali tangannya. Kemudian YUHWI melanjutkan gerakannya, tubuhnya meloncat ke atas dan kedua kakinya menyerang dengan totokan dari atas ke arah pundak dan ubun-ubun kepala lawan. Gerakannya memang cepat bukan main sehingga dalam pertandingan yang sungguh-sungguh, pihak lawan akan terancam bahaya. Bagian belakangmu kosong teriak pula Kang Bu dan dia sudah menggeser kaki sehingga dua tendangan itu luput dan tahu-tahu tubuhnya telah berada di sebelah belakang YUHWI dan sekali tangannya menyambar, sepatu kiri YUHWI telah copot. Ih YUHWI terkejut dan melayang turun dengan muka merah, memandang ke arah kakinya yang hanya tinggal berkas saja sedangkan sepatu kaki kirinya telah berada di tangan Susyoknya. Maaf, ini hanya untuk membuktikan betapa bahayanya jurus-jurus itu kalau engkau tidak hati-hati. Jadi ingat baik-baik, jurus ke-19 jaga baik-baik dadamu dan jurus ke-20 memiliki kelemahan di bagian belakang tubuhmu pada saat engkau meloncat. YUHWI tak dapat berkata-kata, mukanya merah sekali dan jantungnya berdebar-debar ketika dia melihat betapa paman gurunya itu berjongkok dan memasangkan sepatu kirinya. Lebih berdebar lagi rasa jantungnya ketika dia melihat betapa jari-jari tangan yang kokoh kuat dari pendekar yang lihai itu gemetar tidak karuan dan ketika membantunya memakai kembali sepatunya. Mereka lalu duduk berhadapan di atas rumput hijau, bercakap-cakap dengan mesanya. Seperti biasa, dalam pertemuan dan percakapan ini, Cukeng Bu memberi petunjuk-petunjuk dalam hal ilmu silat kepada YUHWI, sikapnya amat ramah dan juga mesra, jelas sekali nampak betapa pria muda itu ada hati terhadap murid keponakan yang manis itu. Dandam diam YUHWI juga harus mengakui bahwa dia amat tertarik kepada pemuda ini, seorang pria yang jantan, matang, pendiam, jujur dan tidak pernah berpura-pura, sikapnya terbuka dan ilmu kepandainya amat luar biasa. Pria seperti ini dapat dibandingkan dengan pendekar siluman kecil sekalipun. Tanpa mereka sadari, dari tempat yang agak jauh sepasang metu bening memandang ke arah mereka, dan kemudian sepasang metu itu nampak tidak senang, dan akhirnya lenyap.